Gara-gara khutbahnya Pak King David, lalu saya membaca komen-komennya itu saya geleng-geleng kepala, terutama yang Islam. Kesimpulan saya pada akhirnya ini perlu dijawab, tapi saya tidak bertujuan menjawab para pencemoh itu. Karena tidak ada gunanya, Pak. Kita kayak ngomong sama si Amang, Pak. Atau si Amang ya. Si Amang itu kita ajak ngomong. Ya, betul. Kita omongin, ya omongin nggak bisa. Memang kita bangsanya beda. Kita ini orang-orang yang dipenuhi roh kudus. Betul nggak? Kalau Alkitab nggak membutuhkan kitab suci agama lain. Tidak membutuhkan. Karena Tuhan kami, Tuhan Esa yang telah membuktikan kekuasaannya. Oke. Dari Pak King David kemarin ya. Jadi gini. Akhirnya saya beri judul Unta masuk lubang jarum. Nah, ini kan aneh nih. Ini jarum sana onta. Tetapi, hanya jenis bio geblek hakiki yang ngecipris, ngoceh-ngoceh tanpa analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel yang akan selalu mengupas tentang bagaimana orang-orang Kristen atau channel-channel Kristen ketika mereka sedang menghujat Islam. Karena Islam itu adalah agama yang reaktif. Jadi ketika ada aksi, maka kita beraksi. Tidak mungkin Islam memulai duluan kalau tidak dipancing ya. Ketika mereka sedang membicarakan Islam padahal belum pernah ceritanya. Saya melihat channel Harry Jin Ikim ini, Iman Kristen Indonesia menghujat ini, dialog dengan orang Islam. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu. Kenapa selalu seperti itu? Dia hanya menanggapi akun-akun yang melakukan komen di Youtubenya dia gitu. Kan kacangan banget kalau ada orang yang kayak gitu. Ada orang komen lalu direaksen. Di channel saya aja banyak yang seperti itu. Ya saya santai aja, saya biarin ngapain. Kalau memang berani, ya ayo diskusi atau ayo berdebat. Itu baru gentle gitu loh. Kalau cuma di live chat terus kemudian Anda kepanasan atau bagaimana, ya kacangan, kambing kacang maksud saya gitu loh. Jadi ini saya menemukan lagi betapa dia itu menghinanya Islam. Katanya Islam ini sama seperti dengan si Amang. Ya nggak apa-apa. Islam seperti si Amang nggak apa-apa. Itu kan berarti Anda menunjukkan bahwa Anda itu seolah-olah merasa sakit ketika Anda dibilang domba. Padahal yang ngatain Anda domba itu adalah Tuhan Anda sendiri. Kemudian ada di ayat yang lain, Tuhan Anda mengatakan bahwa Anda itu anjing. Karena Anda di luar Bani Israel. Jadi Tuhan Anda mengatakan Anda adalah anjing. Gitu Her, kamu itu anjing. Menurut Tuhanmu Her. Tuhanmu sendiri yang ngomong itu. Ada dalilnya Her. Ya begitu. Kita lanjut apa yang disampaikan oleh segerombolan domba-domba dan anjing ini. Kita simak videonya berikut, sahabat iman vila. Jawaban Anda. Tuhanmu sendiri yang lama sudah berlalu. Yang berlalu. Telepon kamera lama-lama takut kena copyright. Tapi kalau yang hadir di live chat ini semuanya adalah orang-orang Islam yang sangat-sangat di bawah kecerdasan. Sangat-sangat jongkok sekali IQ-nya. Bukan jongkok lagi, tapi tengkurap IQ-nya. Bukan IQ jongkok, tapi IQ tengkurap. Nyungsap. Nyungsap. Al-Quran berkata, bahwasannya, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalian selalu mengganggu keimanan kami. Kalian selalu mengganggu ajaran Tuhan kami. Dan kalian selalu mengganggu, memfitnah, menghujat ajaran kami. Apakah kalian adalah umat-umat, pembangkang yang menyombongkan diri, sehingga kalian adalah manusia-manusia beragama Islam yang sangat-sangat munafik. Itulah kalian. Saya salut, Pak, dengan salah satu khutbah, dakwah dari Kiai Haji Jadudin Mjet. Nggak usah kita pusing sama agama lain. Nggak usah kita mengkafir-kafirkan orang di luar iman kita. Lihatlah kita sendiri, udah benar apa belum? Masih banyak saudara-saudara kita yang duduk di meja judi. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah sholat berjamaah. Nah, harusnya orang-orang, si penghujat-penghujat yang hadir di live chat ini, yang menghujat ajaran Tuhan Yesus, harusnya kalian lebih baik fokus kepada kebobrokan umat kalian sendiri. Cukup imam Anda aja yang bobrok. Umatnya jangan. Jangan ikutan. Pak, kita buktikan. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Saya mendukung dahulu, saya belum selesai dahulu, tapi saya langsung cepat sempurna mumpung ingat, tidak lupa. Lebih baik saudara-saudara aku ya, yang ada yang lain lagi ya. Kita buktikan. Kalian fokus perbaikan intern dulu. Setuju nggak Pak? King David dan Pak Wahyu. Betul. Kita klik ya. Kita klik di sini ya. Ini masih ada. Pelecehan di pesantren. Tidak sampai satu detik. 1 miliar 520 riso. Pelecehan di pesantren. Saking banyaknya ini. Ini serius nih. Wow, luar biasa. 1 miliar 520. 1 miliar 520. Penemuan. Luar-luar biasa. Ini tak tulis apa di sini? 1 miliar. Penemuan pembahasan tentang pelecehan di pesantren, Pak. Termasuk... Resol. Resol. Tahu nggak Pak? Itu yang dalamnya sayur tuh. Resol. Dalam waktu tidak sampai 1 detik, Pak. Kasus-kasus pelecehan seksual di Pompest, Pak. Nih. Pelecehan anak guru pesantren di Aceh. Juga. Pelecehan seks di Pompest, Depok, dan lain-lain-lain, Pak. Ini sampai berapa ini? Berapa page ya? Oke. Itu di Microsoft Bing ya. Di Microsoft Bing itu lebih luas. Sekarang Google.com ya. 3.250.000, Pak. Dalam waktu 0,39 detik. Resol-less, Pak. Resol. Resol, Pak. Ada yang sayur. 5 kasus pelecehan di Pondok Pesantren. Wow. Dasar. Semua. Dari video gambar ini. Ini lagi terkenal ya. Ada lagi lain. Google kafir, Pak. Itu laknatullah, Pak. Buatan. Ini sampai 10 page ini masih kurang, Pak. Musuh Islam. Google itu musuh Islam. Wah, gila ini. Jadi menurut saya, oke, jangan jadi siamang. Karena Alkitab bisa berdiri sendiri. Oke lah. Fokus. Tolong lebih baik introspeksi diri. Islam, jangan jadi siamang ya. Introspeksi diri ya. Oh, begitu cara mainmu. Sekarang begini, Her. Indonesia itu adalah negara mayoritas Islam. Kalau kamu mencari tingkat kejahatan, ya sudah pasti, sudah otomatis kejahatan banyak dilakukan oleh orang Islam. Apapun itu tentang hal yang negatif. Pemerkosaan, pelecehan seksual, akan lebih banyak beritanya ketika Islam yang melakukan. Kenapa begitu? Sekali lagi, karena Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Lalu, apa reaksen orang Islam sendiri? Tentunya kita juga ikut menghujat. Tentunya kita juga ikut, juga ikut tidak terima. Kalau itu terjadi di sebuah pesantren atau tokoh agama, kita tidak terima. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan itu. Sehingga adanya Al-Quran, adanya Al-Hadis, itu membuat hati kita itu jujur. Bahwa ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang negatif, maka kita juga langsung mereaksi, kita tidak suka dengan kondisi-kondisi seperti itu. Cucur, seperti Yusuf Mansur kemarin, banyak dari channel-channel Islam yang mereaksen itu, yang mengatakan dan ikut mengutuk perbuatan itu. Kemudian Samsuddin kemarin, yang mengaku gus atau apa itu, dia mampu mengobatin orang pakai keris elektrik gitu kan. Nah itu channel-channel Islam juga mereaksen itu. Kita menghujat mereka. Kenapa? Ya karena tahu, kita tahu bahwa itu salah. Siapa yang menunjukkan bahwa itu salah? Tentunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi iman kita itu jauh lebih tinggi daripada itu. Bahwa kalau sesuatu yang salah, kita tetap katakan salah. Yang benar, kita tetap katakan benar. Itu Islam. Berbeda ketika itu berada di ajaranmu. Ketika ada pendeta yang melakukan pelecehan seksual di Indonesia, apa ada channel Kristen yang melakukan reaksen itu? Kan enggak ada. Kapan hari ada pelecehan seksual, sorry, ada perselingkuhan antara pendeta dengan polwan ya, di Sulawesi Utara. Apa ada? Dari channel Kristen yang melakukan reaksen itu? Enggak ada. Kenapa? Malu. Bukan malu. Bukan malu. Karena itu memang ada ajaran di dalam bibelmu. Enggak perlu saya tunjukkan. Kamu pasti tahu. Ayat yang mana yang mengajarkan di bibelmu untuk berselingkuh. Banyak di situ. Kalau saya tunjukkan. Ini channel saya yang nonton juga banyak anak kecil soalnya. Saya merasa enggak sopan kalau harus tunjukkan semua isi-isi ayat-ayat porno di dalam bibelmu. Saya enggak enak. Tapi kalau soal main risoles-risoles, oke. Kita main risoles. Sekali lagi, bahwa dunia yang sebesar ini tidak hanya di Indonesia. Indonesia kecil, Her. Indonesia sangat kecil. Kita itu hanya sepersekian dari Asia Tenggara. Mari kita buka cakrawala dunia. Kita buka Google kita. Kalau kamu mainnya risoles-risoles Google. Ini saya tunjukkan bukti kepadamu. Lihat ini, Her. Matamu di luar, Her. Mari kita Google. Jesus not God. Waduh. Risoles-nya 277 juta. Hanya dalam 0,44 detik. Her. Matamu lihat itu enggak, Her. 90 versi ayat yang mengatakan. Yesus bukan Tuhan. Nah, itu. Ini Google, Her. Wah, bahaya. Google-nya orang kafir ini bahaya. Serius, bahaya. Keluar semua di situ. Ini lagi. War religion Kristen. Serangan-serangan oleh agama Kristen. Ada 139 juta. Dengan risoles 0,43 detik. Kemudian Jesus Guy. Waduh, ini, Her. Ini kalau kamu lihat filmnya malu, Her. 94 juta 300. Ya, risoles-nya 0,51 detik. Nah, ini. Di Brazil kapan hari sempat diprotes filmnya ini. Tapi sekarang ditayangin lagi. Jadi masih bisa kamu akses ini filmnya. Ya, semoga kamu bisa bahagia kalau nonton Tuhan Mugai model kayak begini. Semoga kamu bisa bahagia. Masih ada itu di Netflix, Her. Kemudian ini, Christian Like Free Sec. Jadi, negara Kristen yang menyukai sec bebas. Itu ada 206 juta yang mengakses. Hanya dalam 0,43 detik risoles. Nah, kemudian ini lagi. Sepuluh negara sec bebas. Ya, yang pertama Thailand. Oke, itu Buddha. Tapi sembilan lainnya, Her. Sembilan lainnya, Her. Itu Kristen semua, Her. Diakses oleh 1.800.000 lebih, Her. Aduh, kasihan kamu, Her. Jesus is God stupid, ya. Yesus Tuhan bodoh. Nah, ini. 32,6 juta. Ya, piye, Her. Ini kaya ngunuh piye, Her. Christian Bible contains a lot of porn content. Ya, di dalam Bible. Konten-konten purnu. 15 juta. Risoles-nya 0,67 second. Gimana, Her, kalau kayak gitu, Her? Jahat, ya, Her, ya. Google jahat, Her. Serius, Google jahat. Itulah kenapa banyak negara-negara Kristen, ya, di luar Indonesia, karena kamu kan melihatnya hanya Indonesia saja. Kamu coba keluar, buka Google-mu. Negara mana, sebutkan dua saja. Sebutkan dua negara mana yang Kristen-nya atau kalau Katolik-nya meningkat. Enggak ada, Her. Enggak ada. Rata-rata mereka kalau ditanyai, kenapa kamu Kristen? Ya, karena saya pernah di-Baptis. Hanya begitu jawabannya. Tapi kalau ditanyai, kamu kenal Yesus? Kamu ke, mana? Ke gereja. Enggak ada mereka. Enggak ada yang seperti itu. Mereka sudah liberal sekarang. Atau ada yang agnostik, ada juga yang menjadi ateis. Kalau ateisnya, di seluruh negara, itu meningkat. Maksudnya, di seluruh negara-negara yang dulunya Kristen. Sekarang ateisnya meningkat, Her. Kasian kamu, Her. Kamu hanya mempertahankan Kristen, hanya mempertahankan Tuhanmu yang dari golongan manusia itu, homo sapien itu hanya di sini. Kalau di luar negeri sudah dijadikan mainan. Serius, dijadikan mainan. Ini kan mainan ini, di video saya ini. Itu Tuhanmu itu dibikin pakai apa itu, mainannya anak kecil. Apa sih namanya ini? Palem? Ya, apa sih namanya? Dibuat mainan. Kasian, Her. Kasian lihat Tuhanmu dibuat mainan di luar negeri. Harusnya kamu protes ini, kritik video-video kayak begini. Jangan Islamnya aja yang kamu serang kayak Asia Mangalap, red, Her. Matamu kurang ini, Her. Kurang membuka wawasan cakrawala dunia melalui Google. Kamu hanya, ruang lingkupnya hanya di Indonesia saja. Sukupmu kecil, Her. Ngopimu itu kurang pahit, turumu kurang bengi. Begitu ya. Wassalam.